Ini guys untuk performanya Ini guys hasilnya guys Ini aku demen nih gaya-gaya yang gini nih Kayak Oke ini hasilnya guys Ini hasilnya guys Yang penting tuh adalah Rasa Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa sih Nantai nih Yosef Ini masuk Untuk Nantai Bila dong Ngeki Apaan Aku dong Lalu dateng youtube gue aja Bawa apaan tuh sep Ape Ape Dia tipis banget sih Ape apaan nih Reno 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 Kenapa nih L4M L4M Itu aku dapet Makanya demo Jadi gini Bang Eki Aku mau Bang Eki tuh review ini Reno 4M Oh gitu Kenapa enggak lo sendiri Soalnya bang Eki enak Reviewnya Oh gitu Jadi bahasanya kenapa adanya tuh Ringan juga nih Ape Iya Gokil Berapa beratnya emang nih Cuma 164 gram tau 164 gram Emang lo timbang Iya Keterangannya biasa di google Makanya jangan baca google Lihat aja ini Apa Yang ada aja Ini apaan nih Plastik ya Ini kayak ada garis gitu guys Garis Wartanya ini Tapi ini ngedop gitu ya Ngedop Ini tombol volume atas volume bawah Ini tempat handset Ini mic Ini tempat charge Tempat charge tipe C Ini speaker bawah Ini tombol power Oke Ini kamera ada 4 nih Kamera 4 1 2 3 4 Betul Kebanyakan kamera nih guys Bagus gak di kamera nih Kameranya dia bagus Dia 48MP Oh 48MP Dan memang layarnya juga dia Sudah super AMOLED sih gitu Ya 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 Nekal Gini deh Kalau untuk lebih Lengkapnya Ya aku sering kebang Eki lah Cuman ya itu Aku titik Gimana caranya Bahasanya Bisa dipahami Seluruh alam Wow Yang penting aku Ngomong apa adanya Gak apa-apa nih ya Itu yang aku mau Videonya bagus kan nih Bagus dong Bagus ya Pokoknya nanti aku coba ya Gini deh Gini deh Gini deh Biar kita fair Kekurangannya Apa Gak apa-apa Jelasin Kelebihannya juga apa Jadi aku jujur-jujuran aja Gak apa-apa Ini yakin ya Ini aku doya Oke lah Kalau begitu Aku aja yang review deh Kalau gitu Oke langsung aja guys Kita cek dari HPnya aja Langsung ya Aku buka aplikasi Aku buka sistem Ketauan ini speknya apa guys Aku dapat RAM 8 Internal 1,2,8 Oke Yang lain CPU nya Aku dapat Mediatek Helio P95 Yang lain acukan aja Silahkan dilihat juga Mana tau kalian penting Lanjut aku cek yang lain guys Aku klik display Aku dapat refresh rate di 60Hz GPU Open GLES 3,2 Build 1,11 Tapi itu gak penting sih ya guys Cuman ada juga seseorang yang ingin sangat detail sekali Nah ini aku tunjukkan aja detail-detailnya Aku beralih ke network Aku Mau cari dulu Apa yang biasa yang terpenting disini Bagi kalian juga Bisa lihat-lihat yang lain juga ya Di baterai Aku menemukan Kapasitas di 4000 mAh Lumayan kuat nih baterainya guys Lalu aku ke device Ini bagian kamera ini ya guys Aku lebih suka Gak cari-cari di google sih ya guys Aku lebih suka dari hp nya langsung Aku buka spesifikasinya Jadi aku gak terlalu Suka membaca di google ya guys Aku suka dari hp nya Kenyataannya apa Aku lebih suka begitu Cari lagi apa yang terpenting Sambilan kamu-kamu lihat ya guys Mana tahu kamu Ada pertanyaan tentang Tentang device ini Kamu bisa Juga lihat Apa yang ada di dalamnya ya Kadang ada juga yang nanya Tentang angka ini Angka ini Kalau aku rasa sih gak penting guys Karena Yang penting tuh adalah Rasa Rasa and rasa Kalau aku rasa ini handphone Bagus ya Kita merasa enak Main game juga enak Terus Apa namanya Foto-foto juga enak Sudah cukup lah begitu Aku beralih ke sensor Ini sensor nandainya gini aja guys Kalau Angka-angkanya bergerak Cepat gitu Seperti ini Berarti Sensornya tuh sensitif Responsif Aduh basah gue guys Responsif Seperti hacker gue aja sendiri gak tau guys apa artinya intinya yang aku anggap tanggap adalah kalau dia bergerak sensornya bagus udah gitu aja kalau gue sih gak mau look-look ya guys aku cek sentuhannya dulu nah ini guys enak sih bagus yang aku rasakan adalah cepat dan sensitive keren guys kita cek dari penampakan guys dari samping kiri seperti ini penampakannya guys dari belakang dia mirip iphone ya guys iphone keluaran baru iphone 12 kalian bisa cek di google ini dari penampakan dari depan handphone keren panjangnya enak lah digenggam guys yang aku suka dari opo reno 4 f ini guys kenapa aku jatuh hati ya guys ya setiap kali aku klik yang namanya kamera depan itu lampu kameranya nyala guys cakep banget kita lihat ya sekali lagi guys cwing tuh berkilau wow ada kereta lewat aku coba rekam guys pake reno 4 f ini kayaknya keren sih guys makanya aku mau rekam ini ini hasilnya guys aku coba modus malam di dalam kereta tapi posisi yang terang ini hasilnya guys ini hasilnya guys tadi posisinya terang sekarang aku coba di posisi gelap ambil angle dulu awan cetrak ini guys hasilnya guys masih di modus malam sekarang aku beralih ke kamera depan guys yang posisi yang bersinar ya modus malam dipake bersinar oke lah aku coba foto ceprok wuhuhuh ini hasilnya guys tadi posisi di tempat yang terang sekarang aku coba di posisi yang gelap aku ambil yang enak-enak dulu ya ya pinggir pinggir ya 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 ayo bang pencet the door ini guys hasilnya video nanti dulu tunggu aku turun ya guys aku coba posisi foto sekarang kamera belakang the door ini hasilnya guys sekarang berbalik guys ke kamera depan masih di mode foto ya krentang ini hasilnya guys aku penasaran guys mode foto ini ada apa aja sih menu di dalamnya guys aku klik dulu oh ini gambar asliku oke banyak ya menu-menunya ya kalau disini disebutin tuh R1 R2 R3 oke 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 ya seperti menu-menu supaya ini lah guys oh ini ada yang jadul nih guys hitam putih gitu aku mau coba foto apa sih hasilnya foto dulu foto-foto-foto ya ceprak ini hasilnya guys ah penasaran ah kalau kamera belakang dari mode foto ini apa sih guys mau coba menu-menunya yang kayak tadi ya guys ya oppo nah ini R1 R2 R3 R4 R seterusnya guys ini kalau di vivo juga disebutkan apa ya kalau gak salah rosa ada mode apa itu jerubali samalah seperti ini guys cuman sebutannya aja yang beda oke 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 beralih ke mode potret aku coba foto dulu guys untuk kamera belakang ceprak ini hasilnya guys kita coba yang kamera depan oh wih abangnya mau ikutan selfie ikut aja bang aku foto dulu ya bang ya bentar ya cekrak nih guys oke mumpung aku udah turun nih guys aku mau cobain yang mode potret tapi aku mau coba yang monochrome foto dulu nyoba nyoba pencet bang ceprak ini guys hasilnya guys monochrome selain monochrome selain monochrome ini dia ada menu-menu lainnya guys ya sebutannya dengan op5 op4 op3 option artinya ya guys ya hmm oke 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 balik bang oke kalau di mode potret kalau di mode potret ini guys aku lebih senang foto di mode potret ya guys karena dia agak-agak ngeblur-ngeblur gitu guys aku penasaran nih sama yang eh kayak film netflix netflix itulah monochrome tapi yang berwarna ngeblur coba ya kalau orang bilangnya bokeh coba ah ih disitu-situ aja bang balik bang nah balik arah begitu oke 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 kita foto jeda oke ini hasilnya guys nah aku udah sampe ini guys aku pengen merekam video yang 4k 30vvs aku mau ngerekam sambil jalan santai oke jalan santai guys terus bang jalan bang tunjukin dong kakinya bang biar biar enak gitu nah tuh jalan santainya begitu kan enak penonton kan jadi ngeliat gitu oke terus bang nah aku pindahin dulu nih aku udah kelar tadi tadi aku ngerekam video tanpa ultra stabil aktif ya guys ini hasilnya oke ultra stabil tanpa dihidupin tapi coba di motor bang ini aku coba di motor tanpa ultra stabil 4k 32 VVS enak ya bagus ya lah bang rodanya aja bulet dia gak goyang-goyang guys tapi ya enak cool, cool and cool oke itu tadi yang 4k tanpa ultra stabil aktif sekarang aku penasaran untuk yang kalau ultra stabilnya hidup aku mau coba ayo guys kita jalan, kita coba oke ultra stabil hidup posisi 4k 30 VVS kamera belakang posisi ruangan ada cahaya lampu ini aku jalan posisi begini ya guys terus bang terus tunjukin hasilnya bang ini hasilnya guys coba di motor lagi oh bang kamera belakang kamera belakang posisi 4k 30 VVS ultra stabilnya hidup menggunakan motor ini hasilnya guys ya tangkapanmu aja sendiri guys kalau aku bilang kalau aku bilang sih ini stabil kalau untuk ultra stabilnya aktif tadi posisi 4k 30 VVS untuk kamera belakang sekarang aku mau coba nih bang untuk kamera depannya gimana oke oke kita coba jalan ini jalan kita coba ya bang rekam bang karena enak oke kita jalan oke terus terus bang jalan bang kaki bang nah itu kaki posisinya jalannya santai aja guys masa kita mau foto-foto jalannya buru-buru kan gak jelas guys ini hasilnya guys oke bang permintaan bang naik motor bang kalau untuk kamera depan untuk 4k belum support ya guys ya jadi kamu bisa pakai di 1080 30 VVS nah ini dia untuk kamera depannya guys oke kenapa aku bisa bilang 4k gak support sekarang kita cek sendiri ya guys di hp nya resolusi video ini untuk kamera depan hanya bisa support di 720p dan 1080p sesuai keterangan saja ya guys khusus untuk kamera depan kalau kamera belakang sudah support 4k nah ah intip ah kamera depannya lagi bersinar guys jatuh cinta gue kalau lihat lampu itu aduh sekarang aku mau cobain ultra stabilnya hidup di 1080 32 VVS kamera depan aku coba rekam sambil jalan sambil jalan iya kaki bang kaki nah itu bang kadang kan orang gak tau kalau aku jalan bang ya terus jalan lagi bang gitu bang tunjukin hasilnya bang ini dia hasilnya guys aku mau coba video yang bokeh biar kayak di film-film itu guys karena Oppo ini aku lihat cakep guys kalau untuk video yang bokeh jadi aku kayak ngerekam ngeblur-ngeblur gitu yang belakang ha 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 tuh enak tuh tinggal gak tuh berapa persennya yang mau di blurin nah udah fokus ke wajahku lalu aku coba ngerekam ya guys kayaknya sih cewek-cewek juga suka nih guys kalau untuk ngerekam video yang bokeh yakin aku yakin 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 banget karena tuh hasilnya tuh keren guys kayak di film-film jadi kayak 3 dimensi atau 4 dimensi ya kalau ada 5 dimensi boleh lah bebas terserah guys intinya begini guys cakep udah gitu aja nah kalian tinggal mengekspresikan gaya-gaya kalian aja guys mau gaya-gaya apa kayak boleh kupu dada boleh guys kalau aku sih sukanya guys adanya aku aja guys nah ini hasilnya guys bang naik motor lagi dong bang tes video bokeh nah gini guys kayak di film-film ya kayak gue bilang tadi gue suka kalau gaya-gaya kayak gini kayak di film-film guys uhuy berekspresi banyak lagi nih guys menu-menu yang seperti itulah keren gitu aku cobalah ngintip kalian juga mau ngintip ya guys ya ha ha gak apa-apa gak apa-apa kita sama-sama belajar guys nah 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 tuh gayanya agak kekuningan yang penting belakangnya tuh ngeblur nah tuh tuh agak ke ya gitu-gituan lah guys nah ini agak ke jadul-jadulan tapi bokeh guys keren gitu nah aku mau coba nih gaya-gaya ini aku demen nih gaya-gaya yang gini nih kayak cinematic gitu guys aku lagi jatuh cinta guys sama yang namanya cinematic aku coba nah ini guys jadi bagian bagi kalian-kalian yang suka dengan video-video yang berbau-berbau dengan videografi itu guys cocok-cocok kupastikan cocok-cocok ini hasilnya guys di fitur selengkapnya ada slow-mo tapi karena malam berlampu gini gak bisa slow-mo dimain ya guys ya jadi kalau kena lampu dia berkelip-kelip gitu jadi aku belum bisa nampilin nah ini kalau gak percaya ini kayak gini nih berkedip-kedip kan lampunya tuh gak percaya sih dibilang selanjutnya mode pakar mode pakar ya guys mode pakar tuh mode profesional ini kalau untuk yang pintar untuk mengulik-ngulik-ngulik yang namanya ISO-nya berapa WB-nya berapa ini untuk foto ya guys itu aslinya keren banget seperti DSLR karena aku aja gak pinter ngambil angle-nya nih guys jadi aku contohin aja begini ya guys ini aslinya guys harus orang yang tepat guys untuk ambil yang ini lanjut ke kemana nih teks oh ini yang teks ini gini guys jadi kalau aku ada bacaan gitu jadi dia mengunci guys mengunci bacaan lalu dia habis mengunci aku foto nih cekrek nah itulah bacaan itulah kayak kotak gitu yang diambil ya guys ini aslinya guys pokoknya setiap bacaan dia bisa diambil lanjut ke mode pano pano oke semua orang sih suka ini pano ya guys ya jadi dia kayak melebar gitu aku juga bingung nih ngambil ngambilnya anglenya dimana nih oke 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 coba bang pencet dulu bang halo terus terus bang terus terus beloknya terus 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 ya terus ah itu dia itu namanya pano bang bang ini hasilnya guys nah ini hasilnya tunjukin bang gedein oke kalau ada selang waktu aku pencet ini hasilnya guys ini namanya selang waktu nih terus 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 ini guys untuk performanya aku coba mainin game sampai 5 menit ya jadi ketahuan guys performanya itu gimana yang main game bang Yosef sendiri ya guys karena dia suka sekali yang namanya games kalau aku sih kurang begitu suka guys aku lebih suka dengan kamera kita jadi gamer dadakan wow kalau aku yang ditanya game aku gak ngerti guys tapi kalau Yosef yang ditanya wuh ahlinya dia guys untuk performa performa apa arti ini bersatu dong bersatu oh gitu ya iu jangan bersatu kita teguh bercerai kawin lagi ya ngeri aku mau nanti Yosef akan membuat kesimpulannya guys untuk performa kalau main game ini macet-macet apa enggak guys gitu aku sengaja guys buat untuk performa game ini di ujung di ujung ya guys karena banyak permintaan bang kamera dululah yang dilihatin ya sudah aku ikutin aja guys apa yang kalian mau karena aku suka sekali yang namanya nganalisa handphone itu yang dari handphonenya sendiri guys wow untuk analisa performa ini aku sengaja mainin game yang mainin bang Yosef hai ketemu lagi guys yoi itu bang Yosef yang di awal-awal itu guys dia yang punya handphone Reno 4F ini gimana bang Yosef gimana bang Yosef tanggapan untuk main gamenya ini oke sangat cukup smooth cukup smooth ya meskipun meskipun nanti pasti ada aja bang yang komplain ini prosesornya CPU nya Mediatek nih pasti betul ini Helio P95 ya kalau aku rasa ini dia lumayan bagus bagus lah kalau aku bilang enak juga main game enak banget enak banget padahal dia aku sempat mikir ada book sedikit ada book sedikit book sedikit itu dimana bang di pas waktu di pas waktu startnya pas waktu start tuh ada book gitu dikit ya tapi ya tapi ternyata gak ada tapi ternyata gak ada resolusinya juga cukup resolusi untuk resolusi cukup enak ya padahal aku belum belum semua kalau semua dia lebih terang lagi oh gitu jadi untuk mendeteksi musuhnya yang dari jauh enak lah oke oke cukup recommended lah abang ngomong apapun aku juga gak ngerti bang karena aku kan bukan seorang spesialis gamers kalau bang Yosef ini termasuk yang suka games ya guys aku suka game guys tapi aku gak suka dimainin ya guys I like it karena dimainin tuh gak enak apalagi pake rasa wow the rasa and the rasa sepertinya main gamenya udah cukup tinggal kesimpulan aja Bang Yosef coba yang ngungkapin oke Reno4 ini 4F bang oh iya betul Reno4F ini khususnya aja ya Reno4 ini khususnya aja aku bisa rekomenin ini ini untuk teman-teman semuanya kalau misalnya ingin ingin memiliki handphone ini yang bentuknya ya sangat keren sekali apalagi performa main gamenya kalian bisa lihat sendiri ya kan resolusinya juga smooth banget dan yang pasti ada mode-mode yang dimana kita gak sakit di mata selama apapun main game oh gitu ya bang ya keren ini aku udah coba di sinar matahari juga gak sakit bang jadi gak redup gitu kalau di sinar matahari dia terang masih terang bagus itu namanya resolusi kali ya bang oke guys mungkin itu dulu ya guys yang bisa aku kasih tau tentang Reno4F bagi kamu-kamu yang ingin berkomentar silahkan aja tulis di kolom bawah ya guys untuk pertanyaan silahkan kamu tulis aja kamu ketik aja oke guys itu aja yang aku kasih dulu ya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you